Intro Beredar sebuah video dengan narasi bahwa lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP pernah dikuasai kelompok tertentu. Video ini beredar di media sosial. Di masa lalu, kabarnya pengelola LPDP dikuasai oleh kaum Tarbiah. Itu tuh mereka yang apa-apa agama, apa-apa agama. Benarkah LPDP pernah dikuasai kelompok tertentu? Berdasarkan penelusuran kami, faktanya pihak LPDP telah memberikan klarifikasi terkait isu ini. Dikutip dari medcom.id, terkait video itu pihak LPDP memberikan klarifikasi melalui akun Twitter resmi at lpdp underscore ri. Mereka menjelaskan bahwa narasi dalam video tersebut tidak benar. LPDP juga menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi. Kemudian menggunakan sistem penilaian potensi akademik yang jelas terukur. Mereka juga merespon terkait narasi yang mengutip pernyataan Direktur LPDP, Dwi Larso, terkait toleransi. Pihak LPDP menyebut pernyataan tersebut disampaikan di forum umum dan bukan atas dasar kesimpulan bahwa LPDP pernah dikuasai pihak-pihak tertentu. Kesimpulannya, klaim bahwa LPDP pernah dikuasai kelompok tertentu adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa perintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.